Terima kasih telah menonton Kita mulai dari template Excel-nya Ini adalah template Excel Template Excel ini adalah untuk Membuat tes di CBT SMA Negeri 4 Semarang Ini adalah misalkan saya memunggu Misalkan saya akan tuliskan Karena saya guru fisika Ini misalkan-misalkan saya tulis fisika 1 ulangan Atau UH Fisika 1 Nah, kemudian nama tesnya silahkan Kemudian ulangan harian bersama Mohon untuk alamat server yang di atas sini Dengan key yang ada di sini Tolong ingin dirubah sama sekali Tanggal tes sekarang Saya akan coba mulai live 30 Agustus Oke, mulai jam 16 misalkan Saya kasih soal 5 saja Oke Yang akan dikerjakan 5 Berarti kalau misalkan nyusun soal 20 Yang dikerjakan 10 Maka yang dikeluar siswa juga 10 Sedangkan satu-satu yang di bawah ini Satu yang di bawah Satu yang di kanan adalah Soalnya yang ngacak atau tidak Kemudian yang di sini atau Opsinya ngacak atau tidak Kemudian Oke, saya ubah sini 5 Kunci jawabannya saya buat A semua Misalkan ini terserah ya Mau kemana Saya buat 5 soal Berarti 100 dibagi 5 Skornya adalah 20 Oke, 20 Oke Suatu ketika ada soal yang Tidak bisa dipisahkan Contoh bahasa Indonesia Maka untuk grouping Di sini adalah Diharapkan ditulis di sini Misalkan di sini 3, 4 ini tidak boleh Rubah Maka di sini tulis Ditambah 1 lagi 4, 5 Berarti nanti Soal 1, 2 itu diacak Tetapi di sini adalah 4, 5 tidak akan diacak Seperti itu Soal 3, 4 ini tidak akan diacak Langsung seperti ini Berarti selalu berurutan Untuk soal Nomor 3 dan 4 Ini kok nanti Nggak akan kelihatan Karena soal cuma 5 Tapi kalau soalnya banyak Nanti akan kelihatan Oke, kita save Save-nya di sini Save makro namanya ya Kalau save yang di sini adalah Save yang di sini adalah Save file Tapi save makro-nya di sini Saya tulis save-save Save yang ada di sini adalah Untuk membuat Membuat tes di CBT Kita buka browsernya Kita buka browsernya Oke Saya tulis SMAN 4 Semarang Oke Maka langsung akan muncul Tesnya Oke Nah ini UH Fisika UH Fisika 1 Jangan login dulu Karena belum bisa kan Belum ada user ID Kita kembali ke Excel Excel-nya kita ke peserta Nah di sini Di template ini banyak sekali Kemarin dipakai ulangan saya Saya ubah semuanya Oke Saya del Oke Kalau saya del Saya tulis Username-nya diharapkan dengan Huruf Jangan angka ya Huruf dulu Berarti Text O123 Misalkan Namanya adalah Nama 1 Misalkan Nama 1 Password-nya silahkan Maka huruf boleh Maka angka Keterangan yang pertama Kelas SMA-nya adalah SMA-N 4 Semarang Kemudian saya copy ke bawah Misalkan Ya boleh Biar lebih cepat Gitu ya U124 Misalkan Kemudian nama 2 Password-nya 1 Tetap Kelasnya kelas 11.1 Tetap Kita banyak sekali Boleh sampai 1000 Boleh Oke Save Maka Saya sudah Bisa Mengakses CBT Dengan Username U123 Password-nya 1 Oke Kita mulai Berarti disini Pak nanti berarti Belum ada soal Oke Kita siapin soal dulu ya Soalnya Dari mana Yaitu dari Template Template Soal Ini template soalnya Kita buka Ini soalnya Soalnya disini Ingat bahwa Judul Enter post Titel ini Harus sama Dengan yang ada Di Kode soal Harus persis Kalau bisa ini Dikopy saja Copy Dengan Word disini Ini adalah Dipasto Oke Soalnya ini Contoh soal 1 Oke Satunya Ini soal 1 Soal 1 Soal 1 Misalkan Kayak gini Kita ngambil Dari Soal Lain Oh boleh dari internet Misalkan saya tulis Ngambil Misalkan Soal Fisika Tentang Besaran dan Misalkan Besaran dan Satuan Misalkan Seperti ini Saya lihat dari Kuiper Misalkan Misalkan ini Ini misalkan Berarti boleh copy paste Boleh Enggak Enggak ada masalah Berarti Kita tuliskan Misalkan Soal Yang ada Gambarnya Misalkan Ini adalah Soalnya Ini Hasil Pengumpan Misalkan Seperti ini Oke Saya lihat Salin Kemudian kita Masukkan Sini Soalnya Oke Kalau dikuadratkan Boleh diataskan Oke Jawabannya Apa Nah ini Misalkan Contoh Jawabannya Masih sama Nomor 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 Dua Misalkan Saya Ngambil Ini gambar Ayam Ternyata Ada gambar Ayam Yaud Disini Adalah Ayam Misalkan Kita Soalnya Ngambil Dari gambar Gambar Masalah Kita Lihat Gambar Ayam Yang Bagus Oke Yang disini Kita Kopikan Kopi Oke Kopikan Salin Gambar Disini Adalah Kita Misalkan Gambar Ingat Gambar Harus Dalam Bentuk Ini Layout Kalau tanpa Layout Dia Tidak Mau Maka Lebih Baik Kita Cut Kita Klik Kanan Picture Klik Kanan Picture Begitu Juga Dengan Rumus Rumus Juga Sama Jadi Disini Adalah Misalkan Kalau Misalkan Disini Ini Oke Gambar Ini kan Terlalu Besar Kalau Untuk HP Anak Maka Kita Kecilkan Biar Tampilannya Menyesuaikan Di Anak Rumus Juga Sama Oke Soal Misalkan Sudah Jadi Seperti Ini Maka Kita Lakukan Minutes Con Inilah Yang Rada Rada Harus Perhatian Dan Ini Dilakukan Sekali Di Dalam Pelaksanaan CBT Kita Maka New Mohon Diperhatikan Yang Ini Ini Adalah Benar Benar Berarti Bapak Ibu Guru Harus Nanti Akan Dikasih Alamat Oleh Pak Yanto Pak Yanto Akan Dikasih Alamat Yaitu Adalah Untuk Mengisi User Ini Ini Adalah Makinya Disini Oke Saya Kopikan Ini Oke Ini Ini Nanti Akan Dipasih Pak Yanto Berarti Disini Adalah Harus Dikopi Ya Bapak Ibu Ya Copy Oke Kita Lihat Disini Kita Word Lagi New Block Adalah WordPress Next Oke Atasnya Ini Adalah Dikopikan Tadi Hasil Copy Tadi Hasil Copy Yang Tadi Harus Tanpa Terulang Tanpa Terkurangi Dan Tidak Boleh Ditambah Ini Admin Oke Ini Adalah Password Nanti Akan Dikasih Pak Yanto Oke Remember Oke Selesai Berarti Sudah Nyambung Antara Word Dengan CVT Kita Disana Baru Dipublish Ini Publish Soal Terpublish Kesana Oke Ya Sudah Terpublish Contohnya Ini The post Was Published To S54 Semarang Oke Disini Tinggal Masuk Kita Masuk Password Password Tadi Yaitu Di Excel U123 Kita Lihat U123 Password 1 Login Berhasil Kita Terhubung Server Dimulai Seperti Apa Yang Kita Tulis Maka Disini Kalau Ulangan Harian Sama Ulangan Harian Apa Nanti Akan Tertulis Mengikuti Dari Excel Mulai Disini Adalah Soal Langsung Terhubung Bapak Ibu Ingat Ini Adalah Soal Satu Kenapa Langsung Satu Ingat Batasan Soal Nomor Tiga Dan Empat Sehingga Susah Susah Untuk Mengacak Ya Kan Bapak Ibu Karena Sudah Terbatas Maka Tiga Dan Empat Itu Laini Tapi Untuk Soal A Selanjutnya Ini Jawabannya Juga A Misalkan Misalkan Disini Walaupun Teracak Disini Adalah A Misalkan Ini Saya Salahkan A E Misalkan Kemudian C Kemudian Lima Lagi A Selesai Kita centang Selesai Di dalam Server Sudah Disetting Agar Anak Tidak Bisa Keluar Sebelum Jawaban Keluar Semua Kalau Belum Ada Jawabannya Tidak Bisa Keluar Bisa Juga Disetting Disini Langsung Keluar Nilai Tapi Tidak Bagus Karena Nanti Anak Kalau Untuk Langsung Treyout Boleh Tapi Kalau Untuk Ulangan Harian Keliatannya Kalau Tidak Pas Maka Kita Lock Disini Caranya Hasilnya Gimana Bapak Ibu Yaitu Adalah Di Excel Kita Kembali Ke Excel Kita Ke Hasil Ini Adalah Kita Refresh Ini Adalah Jawaban Anak Tadi Sehingga Salah Dua Ini Dua Kan Salahnya Karena Harusnya C Sehingga Bapak Ibu Pilihannya Tadi Teracak Tetap Jawabannya Dia Berada Di A Maka Hasilnya Inilah Yang Bisa Kita Jadikan Analisis Terima Kasih Bapak Ibu Begitu Semoga Bisa Membantu Kalau Ada Pertanyaan Bisa Lewat Pak Yanto Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan